Berstatus sona hijau, Kaupaten Toraja Utara saat ini mulai melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Pengumuman sekolah tatap muka tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makaring dalam Konferensi Pers Pengumuman Kebijakan Pembelajaran di masa COVID-19 secara daring Jumat 7 Agustus 2020. Bagi daerah yang berstatus sona kuning dan hijau, diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Menindaklanjuti pengumuman tersebut, Bupati Toraja Utara Kalatiku Payembonan mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Dengan catatan, pihak sekolah harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Seperti yang terlihat di SMK Negeri 1 Toraja Utara, setiap siswa-siswi yang masuk ke dalam areal sekolah wajib menggunakan masker, mencuci tangan, serta mengukur suhu tubuh. Di dalam ruangan kelas yang sebelum pandemi COVID-19 biasa diisi sekitar 30 siswa, kali ini hanya diisi sekitar 15 peserta didik dengan tetap menjaga jarak tempat duduk antara siswa. Kristina mengaku, walau ada rasa khawatir, dirinya senang bisa kembali bersekolah tatap muka dengan guru. Sementara, Mariana Kendek, Wakasek Humas SMKN 1 Toraja Utara mengatakan, para siswa diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh sebelum masuk kelas. Apakah adik tidak takut melakukan sekolah tatap muka di tengah pandemi ini? Agak ragu sih, karena COVID-19 ini sangat menakutkan, tapi kita tetap waspada saja. Contohnya mencuci tangan, memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan. Sebelum masuk ke ruangan harus mencukur suhu. Jadi, setiap siswa atau siapa saja yang masuk di lokasi, wajib untuk mengukur suhu. Kemudian, wajib memakai masker. Di sini juga disiapkan tempat cuci tangan. Kemudian, dalam proses belajar-mengajar bagi siswa kami yang tidak punya Android, itu tetap jaga jarak. Kalau dulunya kan dalam satu kelas, Bu, itu 30 orang. Sekarang bagaimana, Bu? Ya, kalau dulu 30 orang, sekarang 15 orang. Terima kasih telah menonton!